Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Brad People Jumpa lagi dengan saya Dimas Pemwaram Di podcast kali ini ada satu pertanyaan yang menurut saya sangat substantif sih Untuk kita atau mungkin buat para Brad People semuanya yang Memang memiliki niat atau cita-cita untuk melanjutkan studi ya Baik itu, sorry maksud saya studi yang lebih tinggi Baik itu S2 atau S3, baik itu dalam negeri atau luar negeri Satu hal itu adalah kita harus mempertanyakan kepada diri kita dulu sebetulnya Tujuan kita untuk melanjutkan studi itu untuk apa Apakah memang untuk mencari ilmu sebanyak mungkin Ada yang bilang tutuplah ilmu setinggi langit Atau buat keren-kerenan Atau buat modal ngelamar anak orang Atau ada hal yang lain lagi Yuk kita masuk di perantau ilmu Nah Brad People Jadi ini sebetulnya satu hal yang bisa kita perdebatkan ya Dan saya juga berharap teman-teman juga bisa berikan pandangan Atau mungkin dari pengalaman pribadi Atau mungkin pemikiran teman-teman di kolom komentar ya Baik yang mendengarkan via Spotify, Apple Podcast Atau yang menontonnya di Youtube Sebetulnya apa sih tujuan Buat yang sedang melaksanakan studi atau yang belum Tujuan untuk melakukan studi itu apa sih sebetulnya Karena ada banyak nih Ada misalnya orang yang Contoh misalnya seperti ini Saya punya target misalnya di umur sekian Sudah harus S2 atau S3 Saya punya tujuan ingin kuliah Lanjut kuliah misalnya biar bisa kuliah di luar negeri Biar bisa jalan-jalan ke luar negeri Atau ada hal-hal lainnya Yang sebetulnya sangat personal dan subjektif ya sebetulnya Nah karena alas saya melanjutkan studi itu Buat saya itu sangat personal Jadi saya mau sharing sih sebetulnya Pemikiran saya Mengapa sih saya sekarang melanjutkan studi S2 Di Australia gitu ya Ada alasan-alasannya sangat pragmatis Gak gitu short term atau yang long term sih Buat saya pribadi Yang short term itu adalah Karena memang kebutuhan pekerjaan Karena saya kan posisi sebagai PNS peneliti Di Kemendikbud waktu itu sekarang pindah ke BRIN Karena semua peneliti Dari kementerian itu dipindahkan semuanya ke BRIN Yang mau stay dengan jabatan sebagai peneliti Dan saya merasa bahwa pengalaman penelitian saya sangat kurang Dan saya butuh pengalaman untuk riset Oleh karena itu saya melamarlah beasiswa dan alhamdulillah dapat Dan saya bisa belajar banyak disini sebelum benar-benar nanti bisa berkontribusi dengan lebih optimal ya di instansi Khususnya dalam bidang penelitian Dan alasan jangka pendek yang lain adalah Saya masuk melalui formasi disabilitas JPNS di tahun 2018 Dan pada saat itu Ini bukan hanya untuk disabilitas ya Tetapi emang kebijakan secara umum adalah Di tahun itu masih bisa terima jabatan peneliti Untuk minimal itu kualifikasi pendidikannya S1 Tapi semenjak 2019 atau 2020 saya agak lupa Ada kebijakan baru Bahwa untuk jadi seorang peneliti Itu harus minimal S2 Dan S2 itu Oleh karena itu Kenapa saya butuh untuk olah S2 Karena memang Untuk bisa melanjutkan karir saya sebagai seorang PNS Saya butuh untuk mendapatkan olah S2 itu Itu yang pragmatis ya Yang sangat pragmatis Nah tapi Untuk alasannya secara long termnya adalah Ya Bahwa Dengan saya bisa punya gelar S2 Itu bisa membuka peluang saya Untuk kejinjang karir yang lebih tinggi gitu Karena untuk suara PNS Yang tadi misalnya jangka pendeknya adalah Kalau S2 langsung naik golongan Langsung naik Pakat gitu Ya itu betul Cuman Untuk kedepannya Kalau misalnya kita punya cita-cita Pengen Lanjut ke jenjang karir yang lebih tinggi Misalnya kejabatan struktural Atau yang lain Itu memang butuh gelar S2 Atau S3 Dan Alasan lain yang lagi adalah Ya memang saya pengen belajar Tentang isu topik yang memang saya Saya Minati ini Di isu disabilitas Teknologi gitu ya Pendidikan juga Dan saya ingin bisa berkontribusi Untuk Masyarakat disabilitas Dari sisi ilmiah gitu Saya pengen banget disitu Dan sekarang saya merasa juga Bisa nulis juga Dan saya ingin bisa Menujukan cita-cita saya itu gitu ya Bisa punya buku Membuatin artikel di jura internasional Dan lain-lain Ini ingin bisa membuat impact lah Buat society Nah tetapi Itu itu menurut pemikiran saya ya Tetapi Ada hal-hal yang lain juga gitu loh Karena banyak juga misalnya orang yang Saya mau lanjut kuliah S2 Meskipun dia belum kerja Belum apa Karena menurut saya Kuliah lanjut kuliah itu S2 atau S3 itu Ya selain untuk masalah ilmunya ya Kalau ilmunya pasti ya Itu sudah pasti Tetapi alasan pragmatisnya adalah Kita butuh jenjang Gelar akademik itu adalah yang tadi Untuk Meningkatkan jenjang karir kita Atau membuka peluang Atau memang ya Ada hal-hal sifatnya pragmatis lainnya Kayak misalnya Ya butuh buat Gelar S2 atau S3 Karena memang punya kucitanya Menjadi dosen Namun saya itu gak masalah Ketika misalnya ada yang Ah lulus Fresh graduate S1 lulus Langsung lanjut S2 Langsung S3 Gak masalah Kalau memangnya Memang Tujuannya Tujuan-tujuan yang menjadi Seorang dosen Atau ingin Berkarir di dunia akademik Itu akan sangat bagus sekali Tapi kalau misalnya Dia Banyak juga yang Dia lanjut S2 atau S3 Cari beasiswa Karena memang belum tahu Mau kerja apa Dan menurut saya itu Jangan sampai seperti itu Dan Itu menjadi sebuah Apa ya Ironi tersendiri sih Gitu Kalau misalnya Lanjut kuliah itu Ya karena belum tahu Apa yang mau dia lakukan Gitu Saya agak sayang Apalagi kalau misalnya Ada teman-teman disabilitas Yang Ya kalau memang punya uang Sih gak apa-apa sih ya Kalau misalnya dari keluarga kaya Karena masalah saya kan Bukan dari keluarga kaya juga Saya bisa lanjut kuliah itu Ya kalau gak ada beasiswa Ya gak bisa Gitu loh Bahkan selama S1 juga Saya alhamdulillah juga Dapat beasiswa Maka saya bisa selesai Bisa bayar kuliah Buat yang keluarga yang kaya Yang memang Daripada gak tahu Mau ngapain Mengisi waktu Ya gak apa-apa sih Gitu Kuliah selanjut S2 S3 Cuma kalau oke Buat saya Dan mungkin juga Banyak orang yang Seperti saya juga Itu tidak bisa Menjadi sebuah opsi Itu Karena saya juga Sudah tahu Beasiswa AS Sudah lama Sudah tahun 2013 Cuma saya tidak Tidak menserviskan diri Untuk melamar S2 Itu karena memang Merasa belum margin banget Gitu loh Ketika saat itu Waktu itu saya Banyak berkegiatan Sebagai Di komunitas disabilitas Saya merasa ilmu Saya gak perlu ilmu Formal Untuk bisa melakukan itu Gitu loh Dan bisa jadi Kalau misalnya gak kepake Tapi kalau misalnya Kayak saya sekarang Sudah bekerja sebagai ASN Gitu Itu sangat kepake sekali Gelar akademik Dan juga ilmu Yang saya dapatkan nanti Gitu Nah kalau Kamu sendiri Gimana kira-kira Apakah Alasan kamu Kalau misalnya Melamar S2 Itu sebenarnya Buat apa sih Dan Kamu sendiri Berat people Itu sudah Menentukan Tujuan belum Gitu Jangan sampai nanti Kamu melamar Biasiswa Tapi sebetulnya Tujuannya Gak Gak jelas juga Gitu loh Sayang Kalau misalnya Kamu dapat Biasiswa itu Kayak misalnya LPDP Itu kan Banyak yang dapat Yang fresh grade Teman-teman yang Akademiknya bagus Itu banyak yang bisa dapat LPDP Tapi kalau misalnya Kamu nanti kembali Juga Belum tahu Ini bekerja apa Gitu Atau mungkin Gak niat buat Jadi dosen Akan Sayang aja sih Uang negara Misalnya buat Kuliah ya Kalau Saya pribadi Gitu ya Saya pribadi sih Lebih baik S1 itu Sudah sangat cukup Sekali sih Untuk modal Kalau memang Bukan untuk menjadi dosen Ingin menjadi profesional Ya mendingan Tetap cari kerja dulu Cari kerja Ketika misalnya Ada kerja Dan merasa Duh ilmu seko Kayaknya kurang Nah itu barulah Jadi sebuah momentum Yang tepat Untuk melanjutkan Kuliah lagi Karena selain dapat Ilmunya juga Bisa memperluas Network juga Dan juga Menambah kredibilitas juga Gitu Ayu dong bisa Di Sampaikan Mendapat kamu Apa Kira-kira Apa sih Tujuan Kalau misalnya Kamu ingin melanjut S2 atau S3 Tujuan kamu Itu sebetulnya Apa sih Sudah Jelas belum Sudah paham Belum Jangan-jangan Karena ini juga Bisa jadi satu faktor Yang membuat Orang itu Susah dapat Biasiswa Karena memang Sebetulnya Gak betul-betul Amat Jadi Ketika membuat Essay itu Di hubungan dengan Personalnya dia Akhirnya gak terlalu Nyampung Gak sinkron Makanya Biasiswa juga Ragu juga Gitu Oke itu Berat people Jangan lupa Diklik subscribe Atau follow Buat yang nonton Di youtube Atau Mendengarkan via Spotify Atau Apple podcast Agar kamu Tidak ketinggalan Konten terbaru Dari Dimas Bimu Aram Oke Dimas Sini out Selamat Menungguan Bala puasa Buat yang Teman-teman Yang muslim Thank you And See ya Sini out Sini out Sini out